untuk crankset kita pilih luce jadi udah ditunggu-tunggu lumayan lama ini nyangkutnya di sudah sampai di ombud bike lokasinya di jalan nanti mungkin hari besok atau lusa sudah bisa diambil dirakit lagi kita tinggal dulu nanti setelah jadi kita balik lagi ke sini sudah kedatangan pop bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kedatangan pop bakal kita pasang di jenioranus yang kemarin ini kita belinya popnya raze pro raze pro 28 hole tauon kita beli yang cakrab ini dibeli via tokopedia via via tokopedia kita beli dengan harga 700 ribu 700 ribu pas 700 ribu pas ini tauon quick release perbedaan raze pro dengan yang biasa untuk bobot lebih berat yang ini cuma untuk suara lebih nyaring yang raze pro untuk yang raze biasa itu lebih ringan cuma suaranya kurang dapat nanti kita pasang ya ini nanti kita review setelah dipasang pakai rantai 3G sport 10 speed warna silver size nya 1 per 2 in x 11 1 per 2 in x 11 1 per 2 in x 116 L kita beli dengan harga 190 ribu sudah ada quick release nya pulih rd nya kita ganti karena kurang moncer ini kita pakai luce 11T kita pakai yang keramik ini warna merah ada 2 karena di rd nya ada 2 ini sangat moncer sekali ya dalam 1 kali saya putar begini bisa berkali kali ini putarannya ini dibeli dengan harga 400 ribu lumayan ini bisa dapat 1 rd sebenarnya ada merek lain selain luce tapi menurut review review nya lebih launcher yang luce untuk sprocket kita pakai kaset karena hoop nya sudah diganti yang kaset kalau hoop yang lama punya geniu itu kulir ini kita pakai decaf dk 11 36t 10 speed jadi ini bakal kita gantiin yang 8 speed dari bawaannya geniu ini warna merah nah samain sama pulih nya tadi merah untuk kita pilih yang kita pilih yang untuk crankset kita pilih luce Versi mirip-mirip Spider Kenapa kita pilih lucu Karena Ada merek yang terkenal Itu Beberapa pandangan Beda-beda Dari segi Font di mereknya pun Ada yang bilang Ori Ada yang bilang ini KW nya Kenapa kita pilih lucu Karena Sudah Positif Ori Sedang Untuk packingnya pun Kalau lucu sudah menggunakan box Jadi bukan hanya dibungkus Bubble wrap Tapi menggunakan box Ini kita pakai 56 Dia sudah holotech 2 Di Kemasannya ini juga Sudah Sudah Dikasih ya Dapet ya Free BB nya Jadi Kalau kita beli lucu Kalau kita beli lucu Kita gak perlu cari BB lagi Karena dari box nya pun Dari cananya sudah dikasih Ini box nya Ini BB nya Ini Crank Crank Kiri Crank kirinya Crank kirinya Crank kirinya Untuk Sitpost Kita pakai Light Pro Masih kadang-kadang agak sering Yang Bertanya-tanya ini Ada Light Pro yang P nya besar Dan P nya Kurang kecil Saya kurang paham apa perbedaannya Mungkin Kawan-kawan bisa Kasih Sedikit Pemberitahuan ke saya Sedikit paham ke saya Apa perbedaan Antara P yang kecil Dan P yang besar Bisa komen di bawah Kita pakai yang 33 9 Kebetulan Bawaannya 33 9 Kita pakai yang panjang 60 cm Kenapa kita ganti Sitpost Yang 60 600 mm Karena di Genurance itu Sitpost Bawaan Aslinya Cuma 50 cm Dan Bukan Aloy RD nya Pakai Tiagra KRD 4700 SS SS Ini Short Jadi Sudah Ditunggu Lumayan lama Ini Yang put Nya Di Cengkareng Kita Pakai Tiagra 10 Street Tiagra 10 Street Nanti Poli nya Bakal Kita ganti Sama Yang Kita Beli Tadi Untuk Ini Untuk RD Satu Set Dengan RD Satu Set Dengan Shifter 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 Pake Tiagra Juga Buka Biar Marem Nah Di Tiagra Ini Ternyata Untuk Kawat Seling Itu Sebentar Nah Ini Lebih Besar Kawat Jadi Perpindahannya Saya rasa Lebih enak Bakal Lebih enak Karena Gak ada Sistem Gak ada Bakal Memuai Di Sling Ini Pakai Tiagra 10 Speed Kalau Menurut Review Menurut Yang sudah Pakai Tiagra Ini Perpindahannya Enak Jarak Bunyi Kliknya Itu Jarak Tariknya Itu Sedikit Pendek Jadi Sedikit Saja Sudah Berpindah Giginya Oke Nanti Kita Pasang Kita Review Setelah Dipasang Handlebar Kita Pake Lightproof Ghost Yang Mid-Race Jadi Lengkungan Ini Itu Sekitar 5 cm Antara Bawah Dan Atasnya Kita Buka Dulu Ya Takingnya Bagus Si Zona Bike Dikasih Lapisan Kardus Ini Yang Saya Bilang Tadi Tinggi Antara Ini Sekitar 5 cm Jadi Tidak Terlalu Menepuk Tidak Perlu Dibuka Ya Cukup Nanti Setelah Dipasang Nanti Kita Review Lagi Sepet Untuk Pelapis Rims Kita Pakai Kojak Dari Swalby Ukurannya 349 16 Nah Kojak Ini Ini Barang Goipin Kita Beli Dengan Harga 389 Per Satu Piece Nah Setelah Kita Beli Dan Dikirim Dua hari Kemudian Linknya Hilang Dan Berubah Menjadi Harganya 1 Juta 200 Per Piece Jadi Lumayan Beruntung Ini Kita Dapat Ban Ini Dengan Harga 389 389 389 Naik Jadi 1 Juta 200 Jauh Ya Ada Juga Yang Toko Lain Yang Masih Punya Swalby Kojak Ini Dengan Pasaran Rata-rata Di E-commerce Itu Sekitar 800 Ribuan Per Piece Jadi Ini Kita Dapat Cuma Sekitar Nge 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 5000 Kita Dapat Untuk Buat Piece Depan Dan Belakang Untuk Bandalami Juga Kita Pake Swalby Juga Ini Yang Pentil Kecil Gak Ada Menurut Yang Sudah Pake Kecil Atau Besar Tidak Terlalu Ada Perbedaan Antara Yang Kecil Sama Yang Besar Cuma Mungkin Dari Segi Tampilan Aja Mereka Carinya Kecil Atau Besar Menurut Selera Aja Sudah Sampai Di Ombud Bike Lokasinya Di Jalan Diponegoro Itu Di Depan Pores Metro Kira-kira Kurang Lebih 100 M Dari Pores Metro Banyak Garapannya Seputara Nampung Kota Metro Bisa Merapat Kesini Ini Banyak Mtv Sepeda Lipat Terus Roadbike Sepeda Anak Juga Sepeda Anak Juga Bisa Ini Ombud Bang Siapa Bang Ombud Itu Ombud Tak Nanti Nomor Handphone Ditaruh Di bawah Ini Segala Macem Sepeda Mulai Dari Yang Kecil Nampai Yang Gede Di Sepeda Bisa Dikerjain Disini Nah Untuk Genurance Untuk Upgrade Dibantu Sama Ombud Sudah Hampir Selesai Nanti Kolos Sudah Beres Kita Review Dari Depan Ke Belakang Atas Ke Bawah Ini Proses Ganti Ban Swalby Kojak Sudah Selesai Pemasangan Yang Kemarin Dibeli Nanti Di Part Tiga Review Sepeda Dari Atas Ke Bawah Depan Ke Belakang Tunggu Apa Tahan Part Tiganya Jangan Lupa Subscribe Dan Share Video Ini Semoga Bisa Membantu Saya Hanya Berbagi Dari Mas Menggurui Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.